Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Jackpot. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini diperankan oleh Jotika, Revati, Jogi Babu dan banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang dua peniku cerdas yang bekerja keras untuk mendapatkan bejana ajaib yang bisa menggandakan apapun. Bahkan yang berhasil mendapatkannya bisa menjadi kaya raya. Apakah mereka berhasil mendapatkan bejana tersebut? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 1918 di mana seorang pria sedang asik menggali tanah yang akan dipergunakan untuk sumur. Tiba-tiba linggisnya seperti menyentuh sesuatu dan ternyata dia menemukan bejana yang terkubur di dalam tanah. Dia kemudian mencucinya hingga bersih. Dia kira itu bejana emas tapi hanya bejana kuningan. Saat itu keponakannya meminta susu sapi. Dia menggunakan bejana tersebut untuk menampung susu yang diperahnya. Setelah memberikannya sebagian, dia meletakkan sisa susu itu di bejana dan melanjutkan lagi menggali tanah. Tak lama kemudian susu mengalir mengenai kakinya. Dia terkejut setelah melihat susu itu berasal dari bejana yang terus mengalir. Dia kemudian memindahkannya ke panci-panci besar. Tapi susu dalam bejana tersebut tak pernah habis. Dia pun mencoba membalikan bejana dan susu pun habis. Kini dia mengerti jika bejana tak boleh dibalik agar susu tetap mengalir. Dan dia pun menggunakan bejana tersebut untuk memperkaya diri dari susu sapi. Setelah beberapa tahun kemudian, dia menjadi seorang kaya raya. Suatu malam, dua orang pencuri memasuki rumahnya. Mereka membuka lemari yang terkunci, berharap mendapatkan uang dan emas. Tapi hanya sebuah bejana kuningan yang mereka lihat. Salah satu dari mereka berkata, jika mungkin ini bejana emas berlapis kuningan. Maka dari itu, si pemilik menyimpannya dengan sangat hati-hati. Mereka pun membawa pergi bejana itu dan dikejar oleh penjaga. Mereka berhasil tertangkap. Tapi bejana itu murah ke sungai yang arusnya deras. Kemudian, bejana itu palit terbawa arus. Cerita pun beralih ke tahun 1999. Di mana, seorang anak bernama Rahul memandangi tanaman di rumahnya. Orang tuanya bertanya, dari mana Rahul mendapatkan tanaman itu? Rahul berkata, jika seseorang memberikannya. Karena tanaman itu, tiga hari kemudian akan menghasilkan uang seratus rupiah. Orang tuanya berfikir, jika Rahul sudah ebel. Di sisi lain, ada seorang bapak-bapak bernama Rayapan yang sedang melamun. Dia pemilik penggilingan padi. Tetangganya bertanya, mengapa Rayapan melamun? Rayapan menjawab, jika dia kesal kepada kedua anaknya, yaitu Manastan anak laki-lakinya dan Manasti anak perempuannya yang tak pernah peduli kepadanya. Dia meminta tetangganya untuk menyebar berita bohong, jika dirinya diculik dan dibunuh oleh Sundara musuh Manastan. Tetangganya menuruti perintah Rayapan dan segera menyebar berita itu. Di sana, Rayapan melihat anak muda yang cinggogo di hadapannya. Rayapan bertanya, apa yang dia lakukan? Anak muda itu pun menjawab, jika dia sedang belajar membaca mantra dan mencobanya dengan gelas itu. Rayapan pun berkata, jika begitu, cobalah bacakan mantra itu di hadapannya, untuk mengetahui mantra itu berfungsi atau tidak. Kemudian anak muda itu pun membacakannya. Tiba-tiba, Rayapan berubah menjadi banteng dengan tanduk berwarna pink. Terlihat, Rahul masih memperhatikan tanaman itu. Dia sepertinya yakin sebentar lagi uang akan tumbuh. Ayahnya yang kesal hendak memindahkan tanaman itu. Tapi Rahul menangis dan tanaman itu pun tak jadi dipindahkan. Kesokan harinya, Rahul melihat uang 100 rupiah itu tumbuh. Dia bersorah kegirangan yang membuat ibunya terkejut. Dia mengambil uang itu dan pergi untuk memamerkannya. Ibunya percaya jika tanaman itu berbuah uang. Tapi ayahnya berkata, jika dia sengaja menempelkan uang itu agar Rahul tak kecewa dengan penantiannya. Rahul pun menemui temannya yang seorang anak pemilik kedai Briani. Dia menceritakan jika dia berhasil menipu ayah dan ibunya. Ternyata, dia merencanakan ini untuk mendapatkan uang 100 rupiah dari ayahnya. Di situ juga ada seorang wanita bernama Masya dan anak perempuan bernama Aksaya. Masya mengajak Aksaya ke kedai itu untuk memberinya makan. Aksaya berkata, bagaimana bisa Masya memberikannya makan? Padahal Masya tak memiliki uang. Masya menjawab, jangan pikirkan itu dulu. Yang penting, sekarang Aksaya bisa makan. Aksaya terlihat murung dan mengadu kepada Masya jika dirinya belum membayar uang sekolah. Karena itu, dia selalu dihukum oleh gurunya. Bahkan baju dan sepatunya juga sudah robek. Sehingga kawan-kawannya selalu mengejeknya. Masya menenangkan Aksaya dan berkata jika dia akan membantunya. Walaupun perut Masya terasa lapar, dia memberikan Aksaya makan duluan. Ternyata berita rayapan yang diculik terdengar ke telinga anak laki-lakinya yaitu Manastan. Dia yang seorang berpengaruh di desa itu mengamuk dan mencari keberadaan Sundaram. Semua orang ketakutan dan keluar dari kedai itu. Masya mencoba kabur tanpa membayar tagihan. 10 tahun kemudian, Rahul kini sudah dewasa. Dia terlihat keluar dari kereta. Dia dihentikan oleh petugas tiket. Rahul yang tak memiliki tiket membuat alasan. Tapi petugas tak mau mendengarnya dan meminta dia membayar denda 5.000 rupiah. Jika tidak, Rahul akan dipenjara. Rahul memberinya uang 2.000 rupiah karena dia tak memilikinya lagi. Tiba-tiba, seorang wanita memanggilnya dengan sebutan Arun. Dia kemudian memberikan 2 tiket kepada petugas yang akhirnya Rahul selamat. Rahul bertanya siapakah dia karena Rahul tak pernah mengenalnya. Rahul pun berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Wanita itu berkata jika ini tidak gratis. Dan dia pun mengambil uang Rahul yang 2.000 rupiah itu. Ternyata, dia adalah Aksaya yang kini menjelma jadi wanita cantik tapi penipu. Suatu hari, ada anak laki-laki yang membawa telur. Dia terjatuh yang membuat sebagian telurnya pecah. Orang-orang mendekatinya, termasuk Aksaya. Anak itu menangis karena telurnya pecah. Dia tak tahu harus bagaimana bicara kepada majikannya. Dia berkata jika majikannya takkan memaafkannya kalau dia tak menggantinya. Kemudian, Aksaya memberikannya uang. Dia berkata jika dia hanya bisa membantunya segini. Orang-orang pun ikut memberinya uang. Kemudian, anak itu pun pergi dan menuju majikannya. Dia menghitung uang tersebut dan memberikannya kepada seorang wanita yang ternyata itu Masya. Masya bertanya mengapa uangnya sedikit. Anak itu pun menjawab jika uang itu lebih dari cukup. Karena Masya hanya bermodal telur pecah untuk menipu. Lagi pula, semua orang yang memberinya bukanlah orang kaya. Kemudian, Aksaya datang. Dia memukul anak itu dan mengingat satu persatu orang yang memberinya uang. Kemudian, anak itu pun memberikan uang yang dia sembunyikan. Ternyata, Aksaya dan Masya menjalankan usaha dengan menipu orang. Di tempat lain, ada seorang produser film yang memeriksakan anak gadisnya ke dokter syarab. Karena anak gadisnya dari lahir tak pernah bisa tersenyum. Bawaan lahir seperti ini sangat langka. Dan dokter pun menyatakan jika pengobatannya akan sulit. Tapi dokter menenangkannya. Jika suatu saat nanti, anaknya akan tersenyum. Dan ini akan menjadi senyuman terindahnya. Terlihat, Rahul sedang merayakan ulang tahunnya. Dia membuat tulisan untuk mengejutkan kekasihnya yaitu Anita. Ketika Rahul mandi, Anita datang. Dia mengendap-ngendap. Karena di jalan, dia diikuti oleh seorang peramal. Peramal itu mendekat. Dan Anita pun pergi terburu-buru karena takut. Dia menyimpan hadiah ulang tahun untuk Rahul di rumahnya. Rahul yang selesai mandi kesal kepada peramal itu. Dia memarahinya karena kedatangannya membuat Anita ketakutan. Ternyata, peramal itu peramal yang mengubah rayapan menjadi banteng 10 tahun yang lalu. Peramal itu marah dan menyuruh Rahul meminta maaf. Rahul menolak dan dia pun malah menantangnya. Peramal itu kemudian membaca mantra sambil memainkan benda yang selalu dia bawa. Namun, tak terjadi apa-apa kepada Rahul. Rahul kemudian masuk dan mencoba baju yang diberikan Anita. Tapi dia merasa bajunya kekecilan. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat dirinya dicermin yang berubah menjadi Yogi Babu, pria ganteng se-India Selatan. Ayu, Yoh. Dia tak menyangka mantra peramal itu berfungsi. Dia kemudian mencari-cari peramal itu. Tapi sayang, peramal itu tak ditemukan. Dia pun kembali ke rumah dan mencari baju yang muat dengannya. Yang akhirnya dia memakai baju ayahnya. Dia pikir ini hanya mimpi dan mencoba tidur. Barangkali besok dia akan berubah. Kesokan harinya, orang tuanya pulang. Mereka terkejut karena ada orang lain di rumahnya. Mereka kemudian melapor polisi. Tak berapa lama, mereka datang bersama polisi dan membangunkan Rahul. Rahul berkata jika dia menjadi begini akibat sihir peramal. Orang tuanya tak percaya karena tak memiliki anak seganteng itu. Mereka masih percaya jika dia adalah pencuri yang ketiduran di rumahnya. Mereka meminta polisi untuk memprosesnya. Di perjalanan, mobil polisi menabrak mobil lain. Kedua inspektur itu keluar dari mobil. Kesempatan ini tak disiasiakan oleh Rahul dan kemudian melarikan diri. Sementara itu, Aksaya dan Masya mendatangi sebuah bengkel. Bengkel itu milik seorang pria ganteng bernama Baldi. Bisa dikatakan Baldi adalah penadah barang curian mereka. Apapun curiannya, Baldi selalu menerimanya karena dia tergila-gila kepada Masya. Suatu ketika, seorang pria bersama anak buahnya sedang melakukan perjalanan. Pria itu ternyata Manastan, anak laki-laki rayapan yang berubah menjadi banteng. Manastan masih mencari-cari Sundaram untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Terlihat di jalanan, Aksaya menghentikan mobil mereka. Dia meminta tumpangan untuk gurunya karena mereka diturunkan oleh kondek terubis di tengah jalan. Ternyata, Aksaya dan Masya hendak melancarkan lagi aksi menipunya. Tanpa mengetahui niat mereka, Manastan pun mengizinkannya. Aksaya dan Masya naik ke mobil. Mereka mendengarkan percakapan Manastan tentang Sundaram. Masya ikut berkomentar jika pencariannya terhadap Sundaram akan sia-sia. Mereka terkejut karena Masya mengetahui niatnya. Mereka kemudian meminta saran agar mereka berhasil mendapatkan Sundaram dan memberinya pelajaran. Aksaya pun pura-pura minta diturunkan di dekat hutan. Manastan terus mengikuti Masya dan meminta pertolongannya. Masya kemudian memberikan mereka sesuatu dan berkata jika itu jimat agar mereka diberi jalan keluar. Masya meminta mereka untuk menghisapnya sambil menghayati. Masya dan Aksaya pergi dan terlihat mereka semua menghisap benda itu. Tak lama kemudian mereka bangun dari tidurnya. Terlihat mereka sudah tanpa busana. Mereka sadar jika kedua wanita itu adalah penipu yang mencuri pakaiannya beserta mobil Manastan. Setelah mencuri mobil Manastan, mereka nonton di bioskop. Terdengar suara penggemar artis yang saling bersorak gembira. Aksaya dan Masya pun ikut bersorak. Seseorang meminta mereka berdua untuk duduk. Tapi Aksaya tak terima dan memukulnya. Terlihat di penjara, seorang ibu tua dianiaya sipir wanita. Aksaya mencoba menolongnya. Tapi sipir yang sangat polontong itu menegur mereka berdua. Karena masuk penjara tanpa mengenakan baju tahanan. Aksaya marah. Kemudian dia menghajar sipir penjara tersebut. Mereka masuk penjara karena dilaporkan oleh pria di bioskop tadi. Yang ternyata pria itu adalah seorang inspektur polisi. Wanita tua itu terlihat mengeluh karena seluruh badannya sakit. Dia berterima kasih kepada mereka berdua karena sudah menyelamatkannya dari sipir wanita itu. Dia bertanya bagaimana bisa mereka berdua yang berhati malaikat masuk penjara. Aksaya berbohong jika ini gara-gara seorang inspektur polisi yang suka memeras uang warga. Polisi itu juga selalu melecehkan wanita. Maka dari itu dia memukulinya. Dan karenanya mereka ada di sini sekarang. Mereka berdua balik bertanya bagaimana ibu tua itu bisa ada di sini juga. Ibu tua itu pun bercerita jika ini gara-gara sebuah bejana. Dulu dia adalah penjual idli. Suatu hari dia menemukan sebuah bejana di sungai. Dia mencucinya sampai bersih. Setelah itu dia menggunakannya untuk wadah idli. Dia aneh, idli yang disimpannya di bejana itu tak habis-habis, malah terus bertambah. Dia yang penasaran kemudian mencoba menyimpan uang 100 rupiah. Dan ternyata uang itu menjadi banyak. Karena takut ada orang yang mengetahuinya, dia pun mengubur bejana itu di penggilingan Padirayapan yang sekarang dikelola oleh anaknya. Dia menguburnya tepat di bawah kaki seekor banteng peliharaan mereka. Setelah itu dia pergi ke bank. Dia berniat menabungkan uang hasil dari bejana itu. Tapi tak berapa lama pihak bank membawa polisi. Karena uang yang dia tabungkan nomor serinya sama. Polisi menyangka jika dia pengedar uang palsu. Dan akhirnya berada di penjara ini. Setelah keluar dari tahanan, mereka menyamar menjadi dokter hewan agar bisa memasuki area penggilingan padi. Penjaga di sana menyambutnya. Mereka berkata jika mereka mendapatkan kabar kalau banteng di sini memerlukan perawatan. Si penjaga memperbolehkannya masuk dan menunjukkan banteng peliharaannya yang bernama Pinky. Dia menjelaskan jika Pinky adalah binatang buas. Pinky selalu menyerang siapa saja. Maka dari itu mereka takut mendekatinya. Bahkan memberi minum pun mereka tak berani. Tapi entah mengapa sampai sekarang Pinky masih hidup. Ternyata dilihat dari cirinya banteng itu adalah rayapan yang disihir oleh peramal dahulu. Aksaya beralasan jika mereka membutuhkan linggis untuk menggali lubang agar Pupinky selalu bersih. Tanpa curiga si penjaga menunjukkan letak linggis itu. Saat mereka akan menggali, sebuah mobil datang. Ternyata itu adalah Manastan. Mereka terkejut mengetahui Manastanlah pemilik penggilingan pada ini. Manastan bertanya kepada penjaga siapakah mereka. Penjaga menjawab jika mereka adalah dokter hewan yang akan memeriksa Pinky. Manastan mencoba memanggil mereka. Mereka berdua berbalik sambil membengok-bengokkan bibirnya agar tak dikenali. Mereka kemudian memberikan resep vitamin untuk Pinky. Tanpa curiga, Manastan membiarkan mereka pergi. Tapi asisten Manastan mengenali mereka dan meloporkannya kepada Manastan. Manastan meminta anak buahnya untuk menutup gerbang. Dan akhirnya, Masya dan Aksaya terperangkap. Lagi-lagi, mereka membawa kabur mobil milik Manastan untuk melarikan diri. Aksaya mendatangi bengkel Baldi. Baldi mencari-cari Masya. Namun Aksaya mengerang cerita kalau Masya sedang bersedih. Dulu ayah Masya menjual Pinky. Dan sekarang Masya menemukannya di suatu tempat. Masya tak tahu harus bagaimana membawa Pinky kembali kepadanya. Maka dari itu, dia bersedih. Baldi menawarkan diri untuk membawa Pinky kehadapan Masya. Aksaya berkata, jika Pinky adalah seekor banteng yang galak. Mengetahui itu, Baldi tak peduli. Mau banteng, mau harimau. Yang penting Masya tak bersedih lagi. Padahal, itu akal-akalan mereka untuk memanfaatkan Baldi agar menjauhkan banteng itu dari penggilingan padi. Baldi kemudian bersiap membawa Pinky. Dia membius Pinky dengan beberapa tembakan. Di tempat lain, mereka terlihat gelisah. Mereka takut Baldi tak bisa mendapatkan Pinky. Tak berapa lama, Baldi mengendarai truk. Dia kemudian memperlihatkannya kepada mereka. Ternyata, bukan hanya Pinky, Manastan pun ikut di Bius. Masya berkata, jika itu bukan Pinky-nya. Dia menangis dan menjauhi Baldi. Padahal, mereka senang kalau Baldi melakukan tugasnya lebih dari cukup. Mereka kemudian tiba di penggilingan padi. Terlihat, anak, istri, dan anak buah Manastan sedang menangis karena Manastan tak ada di rumah. Hal ini menjadikan halangan untuk Aksaya dan Masya. Tapi tiba-tiba, Pinky pulang sambil membawa Manastan yang tak sadarkan diri. Pinky berlari dan Manastan pun terlempar. Sedangkan, Pinky kembali ke tempatnya. Kesokan harinya, Masya dan Aksaya mencari jalan agar mereka bisa mengambil bejana itu. Aksaya mencari akal agar Manastan pergi keluar rumah. Mereka berdua menghubungi Manastan. Mereka berkata, jika mereka memiliki foto saat Manastan tak berbusana. Manastan mengingatnya. Dia berkata, jika dia akan membayarnya berapapun, asal foto itu diberikan kepadanya. Mereka pun memintanya untuk menuju perbatasan Andhara Pradesh dengan bayaran 2.000 rupiah setiap detiknya. Manastan pun segera pergi ke sana sambil membawa uangnya. Setelah Manastan pergi, mereka datang dengan memakai pakaian polisi. Karena masih ada penghuni di rumah itu, mereka berteriak-teriak memerintahkan para penghuni mengosongkan rumah itu dengan alasan ada infeksi mendadak. Tapi saat memasuki rumah, mereka terkejut karena ada seorang yang mirip Manastan berpakaian polisi. Ternyata, dia adalah Manasti, saudara perempuan Manastan. Masya meminta maaf, jika Aksaya adalah keponakannya yang stres karena tak lulus kepolisian. Itu sebabnya mereka berkeliaran memakai baju polisi. Aksaya berpura-pura stres di hadapan Manasti karena takut dia curiga. Namun Manasti yang berhati lembut memberkati Aksaya dan memperbolehkannya pergi. Di sisi lain, Manastan tiba di tempat yang sudah dijanjikan. Tapi saat itu, Baldi ada di sana dan ikut memperapainkan mereka dengan menunjukkan jalan yang sudah diatur sebelumnya. Namun sesampainya di sana, mereka tak menemukan apapun. Hanya petunjuk arah yang menyesatkan. Mereka sadar jika mobilnya hilang lagi. Tiba-tiba temannya yang bernama Bai menghubungi Manastan. Bai mengatakan jika dia melihat mobil Manastan di gudang Baldi. Ternyata benar, mobil itu sedang diduduki Baldi yang sedang asik makan. Manastan turun dari mobilnya dan mendekati Baldi. Baldi yang selesai makan hendak mempotong mobil itu yang ternyata akan dihancurkan. Manastan marah dan bertanya siapakah yang memberikan mobil ini kepadanya. Baldi tak berkata sepatah katapun yang membuat Manastan kesal dan dia pun memukulinya hingga tak berdaya. Sebelum pingsan, Baldi memanggil nama Masya. Akhirnya, Manastan berhasil menemukan kedua wanita tersebut. Manastan ingin tahu mengapa mereka selalu mengganggunya. Untuk mengalihkan perhatian Manastan, mereka mengarang cerita. Aksaya berkata, apakah Manastan tak mengingat mereka? Manastan pun menjawab, dia sama sekali tak ingat siapa mereka. Mereka mengatakan, jika di hari pernikahan Manastan ada rahasia. Mereka pun meminta Manastan untuk melihat video pernikahannya dahulu dan mengamati apa yang terjadi saat itu. Manastan yang penasaran bergegas pulang bersama anak buahnya. Sedangkan, bayi masih di sana untuk mengawasi dua wanita itu. Sesampainya di rumah, Manastan menyetel video pernikahannya dahulu. Awalnya, tak ada yang mencurigakan saat itu. Tapi setelah diamati, Manastan terlihat mencubit seorang wanita yang ternyata istri dari anak buahnya. Gara-gara itu, Manastan dan anak buahnya beradu mulut. Di sisi lain, Aksaya dan Masya mengalahkan bayi dan anak buahnya. Tak lama kemudian, Manastan kembali ke gudang dan mendapati bayi sudah tak berdaya. Manastan segera keluar untuk mencari mereka. Padahal, mereka masih ada di dalam gudang. Mereka sekarang bingung bagaimana cara mendapatkan bejana itu. Aksaya berpikir jika mereka harus mencari seseorang untuk membantu mereka. Terlihat, Rahul menyusuri jalan. Dia menemui temannya yang pemilik kedai Briyani. Temannya percaya jika dia Rahul karena cerita masa lalu tentang pohon uang. Rahul menceritakan jika dia terkena sihir si peramal. Temannya berkata jika dia tahu peramal itu dan memberikan alamatnya kepada Rahul berharap agar wajah Rahul kembali normal. Masya dan Aksaya mendengar percakapan Rahul dan mereka pun merencanakan sesuatu. Saat Rahul mendatangi orang pintar itu dia malah diusir oleh asistennya karena orang itu tak mau ke bawah sial. Rahul frustasi karena kegantengannya dia dijauhi semua orang. Dia berjalan dan terlihat Aksaya dan Masya pura-pura ketakutan. Rahul mengatakan jika dia bukan hantu dia adalah orang biasa yang disihir oleh peramal. Aksaya pun mengerang cerita jika dia pun mengalami hal yang sama. Namun Rahul mengingat sepertinya dia pernah melihat Aksaya di stasiun yang mengambil uangnya. Masya mengalihkan perhatian Rahul. Dia berkata jika Aksaya dulunya seekor anjing tapi peramal menyihirnya menjadi wanita. Rahul yang polos pun mempercayainya tapi dia tak habis pikir mengapa bisa peramal itu merubah anjing menjadi wajah seorang penipu. Peramal pun datang tapi dia bukanlah peramal yang mengubah wajah Rahul. Rahul putus harapan. Rahul tak bisa meneruskan lagi hidupnya karena sekarang dia tak memiliki siapa-siapa. Dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sebuah gubuk. Aksaya dan Masya yang mengikutinya mencoba menghentikannya. Tapi sayang gubuknya rugrug karena badan Rahul yang berlebihan. Mereka membawa Rahul ke kediamannya. Mereka memberinya makan. Aksaya bertanya mengapa Rahul ingin mati. Rahul menjawab jika dia tak suka dengan wajahnya. Mereka menyarankan agar Rahul melakukan operasi plastik di Amerika. Tapi itu membutuhkan uang banyak. Namun dia mengatakan ada satu cara untuk mendapatkan uang itu dengan menggali harta karun di penggilingan padi Manastan. Singkat cerita Rahul tiba di rumah Manastan. Dia berpura-pura meminta pekerjaan apapun kepadanya. Dia sampai memohon. Tapi Manastan tak memiliki pekerjaan untuknya. Tiba-tiba banteng itu mengamuk. Dengan sigapnya Rahul menghentikan banteng itu. Banteng itu ketakutan dan kembali ke tempatnya. Mereka takjub karena baru kali ini ada orang yang bisa menaklukkan bantengnya. Lalu Rahul pun diterima menjadi pengurus banteng pinki. Di malam hari mereka datang. Mereka menyuruh Rahul menggali tanah di dekat pinki. Terlihat mereka menunggu dengan harap-harap cemas tapi Rahul hanya menemukan batu besar. Aksaya mengingat jika pegawai di rumah Manastan pernah berkata kalau mereka tak pernah memberi banteng itu minum. Aksaya pun melihat bejana yang berisi air yang terus mengalir. Dia kemudian sadar jika selama ini bejana itu digunakan untuk minum pinki. Mereka meminta Rahul melempar bejana itu tapi Rahul yang tetap ingin harta karun malah terus menggali dan tak memperdulikan bejana itu. Terlihat bejana itu dimasuki seekor ular. tiba-tiba Manastan bangun. Dia baru tahu jika Rahul bekerjasama dengan mereka untuk menyusup ke rumahnya. Mereka terus meminta Rahul untuk melempar bejana itu. Rahul pun melemparnya dan tiba-tiba ular dalam bejana itu semakin banyak dan hendak memacok aksaya. Manastan menembaki mereka dan Rahul melarikan diri. Rahul bersembunyi di sebuah rumah. Dia kehausan dan meminum air di akuarium bersama lauk cupangnya. Tiba-tiba pemilik rumah itu datang. Ternyata pemiliknya adalah produser yang anaknya tak pernah tersenyum. Rahul meminta maaf karena dia telah lancang masuk ke rumahnya. Namun dia bersumpah jika dia bukan pencuri. Ikan yang diminumnya menari dalam perut Rahul yang membuat Rahul pun ikut menari. Hal ini membuat anak si produser tersenyum. Betapa bahagianya si produser melihat keajaiban di wajah anaknya. Dia pun menawari Rahul untuk menghibur semua orang dan berjanji akan menjadikannya bintang komedi. Mendengar itu Rahul senang dan dia pun menerimanya. Terlihat Aksaya dan Masya menghubungi Baldi. Mereka meminta Baldi untuk membantu misinya. Di tempat lain Manastar memanggil ahli barang antik. Dia tak habis fikir mengapa dua wanita itu berjuang untuk mendapatkan bejana ini. Dia yakin jika ada yang istimewa dari bejana tersebut. Sang ahli mengatakan jika bejana ini bejana kuningan biasa dan tak ada yang istimewa. Saat itu ada yang mengetuk pintu. Manastar mendodongkan pistol ke arah pintu. Ternyata bayi datang. Bayi heran mengapa Manastar terlihat panik. Dia bertanya siapakah yang membuatnya begini. Manastar menjawab jika dua perempuan yang telah mengalahkannya yang sedang mengganggu pikirannya. Bayi mengingat mereka dan dia pun ketakutan. Tiba-tiba Aksaya, Baldi, dan Masya datang. Mereka keluar dari mobil seperti jagoan. Mereka meminta Baldi untuk mengambil bejana itu tapi Manastar melarangnya. Bayi yang takut kepada Masya dan Aksaya menjauhkan pistolnya dari Manastar. Pistol itu pun masuk ke dalam bejana. Aksaya panik dan meminta Baldi segera mengambilnya. Akhirnya mereka berhasil memiliki bejana itu. Aksaya menembakkan peluru pistolnya. Manastar tersenyum karena pistol itu hanya memiliki dua peluru. Tapi Aksaya mengambil pistol lagi dari dalam bejana itu yang membuat mereka heran. Berkali-kali Aksaya menembakkan satu-persatu pistol yang ada di dalam bejana. Dia berhasil keluar dan mengendarai mobil Bayi. Mereka pun kejar-kejaran. Aksaya terus menembaki mereka. Baldi heran mengapa bejana ini bisa membuat pistol menjadi banyak. Dia pun membalikan bejana itu yang membuat bejana itu tak bisa menghasilkan pistol lagi. Mereka yang terdesak akhirnya keluar dari mobil dan berpencar. Mereka pun berlari membawa bejana itu. Masya melintasi rel kereta api sendirian. Melihat kereta datang Aksaya mengira Masya terlindas kereta. Dia pun menangis karena takut terjadi apa-apa kepada Masya. Namun Masya memegang pundaknya dan mereka pun berpelukan. Mereka masih dikejar-kejar oleh anak buah manastan. Mereka terkepung dan akhirnya meloncat ke sungai yang deras. Mereka terbawa arus sungai begitu pun bejana itu. Akhirnya mereka pun menepi. Mereka terlihat kelelahan. Aksaya berkata menjadi pencuri dan penipu sangatlah berisiko. Tapi apadaya jika tak begini mereka takkan bisa menghasilkan uang. Dan karena kesengsaraannya dari kecil dia ikut dengan Masya untuk menipu. Masya berkata jika dulu dia kaya dia takkan membiarkan Aksaya menipu dan mencuri. Malah dia akan membantu orang yang kesusahan agar tak ada lagi si miskin dan si kaya. Tapi apadaya dia tak memiliki apa-apa. Aksaya menjawab jika Masya tak memiliki apa-apa tapi dia memiliki benda ajaib di kakinya. Masya tak percaya Aksaya berhasil menyelamatkan penjana itu. Beberapa tahun kemudian mereka mendirikan mall. Mereka menyediakan notebook gratis untuk para pelajar. Mereka pun menyediakan kalung pernikahan gratis untuk yang tidak mampu. Mereka juga menyediakan benih gratis untuk petani. Layanan sosial mereka bertambah banyak dan hampir se-India selatan mereka menyalurkannya. Mereka juga membawa uang untuk merenovasi bengkel Baldi. Mereka meminta agar Baldi tidak menadah lagi barang curian dari siapapun. Terlihat Rahul pun kini sudah menjadi artis terkenal berkat wajah gantengnya. Dia belum tahu jika Aksaya dan Masya sudah banyak uang. Dia mendatangi mereka dan membawakannya sokopar uang. Namun mereka menolak dengan alasan mereka ingin hidup sederhana. Dan film pun berakhir. Oke teman film itulah kisah dari film Jackpot. Jangan lupa like, comment, dan berakhir.